Kita kesorotan lain, Saudara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi membantah terlibat korupsi pembelian lahan proyek rumah DP 0%. Ia meminta pihak yang menyebut namanya segera meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Meski saat ini jabatannya sebagai ketua banggar, tetapi Prasetyo mengaku jika pengesahan anggaran bukan mutlak oleh dirinya, melainkan telah melalui suara forum. Prasetyo Edy membantah keras dan menilai penyebutan tidak berdasarkan fakta dan data. Agar nama baiknya tidak semakin tercoreng, Prasetyo Edy Marsudi pun meminta pihak yang menyebut namanya segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Terus terang aja ada kesempatan sama saya, itu sebagainya kalau di PRD yang ada 10. Saya gak tau ini orangnya, gak tau dari mana juga saya harus klarifikasi dia. Padahal permasalahan di PRD itu percanaannya pertamanya dari gubernur. jarangnya kebetulan saya sebagai ketua banggar untuk pengesahan apakah ini disahkan, dikiakan, atau ditidakkan. Mengenai anggaran adanya forum. Ada TAPD dengan ada banggar. Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu. Dan itu juga anggaran, anggaran ke-18. Ketua. Komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba di luar nama saya, ini sedap, enak-enak, sedap, enggak enak ini. Jadi saya minta, ngeri-ngeri sedap. Saya minta kalau yang menyebutkan nama saya klarifikasi. Jadi saya bisa bertanggung jawab, saya harus. Yang gue berjalan, yang gue berjalan, yang gue berjalan, gue berjalan kok. Terima kasih.